D crawl down! Selamat datang ke cara GERALY Ten Partia imported!! Jumpa lagi bersama orang dengan great jokes Apalagi 2 reviewer Terpuktir Ayostellenya Tergoyang-goyang hape, tergoyang-goyang hape, termemuja-muja, termemu... Hari ini, seperti biasa, kalau sudah bersama duo Orang Dengan Gejogs, kita akan membawakan segmen, yaitu ADC, Ada Apa Di Sinema? Hari ini ada film apa aja sih, Ger? Di sinema? Sebenarnya di sinema, mas filmnya masih sama-sama aja lah, kayak kemarin ya. Cuman ini kita kedatangan beberapa film baru. Yang pertama ada Blue Beetle. Sumpah ini gue penasaran banget sih. Lu udah nonton kan? Gimana gimana, sedikit aja, jangan spoiler tapi. Nih gua kasih spoiler with no context. Spoiler Blue Beetle with no context. Lu ini sendiri ya, spoiler Blue Beetle with no context. Nanti lu nonton sendiri, kira-kira lu ngerti gak maksudnya itu. By the way, film Blue Beetle ini menurut gue adalah film superior edisi yang cukup segar. Sebagai film pertama, menurut gue cukup menjanjikan buat dunianya edisi ala James Gunn. Lucunya ada, tapi dia ini lebih menekankan di nilai-nilai keluarganya. Di nilai-nilai keluarganya, ya gitulah. Pokoknya lucunya ada, ininya ada, tegangnya juga ada. Cuman menurut gue ya... Kalau sama Flash gimana menurut lu kalau sama Flash? Kalau sama Flash, kebetulan harus di top up di situlah. Flash, Flash superhero. Bukan Flash kar tuh, bukan. Timbang Flash, ini tuh lebih berwarna, lebih mengasihkan, lebih seru. Dan juga Blue Beetle ini sedikit mengingatkan dengan Iron Man. Cuman beda orijin, beda cerita orijin. Oke, oke. Tapi ya gitu, seperti tipikal ala-ala film superhero. Kayak banyak hal yang menurut gue cukup digampangkan di film ini. Lihat kayak misalnya, butuh bareng ini, tiba-tiba... Ada. Ada, butuh bareng ini, butuh menyelamatkan ini, tiba-tiba punya ini gitu. Jadi cukup digampangkan. Tetapi adegan fightingnya di Blue Beetle ini bagi gue adalah adegan acting terbaik sejauh 2023 ini. Di antara semua film-film superhero. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan tahun 2022 lalu pun, ini masih adegan terbaik anjing. Adegan fighting terbaik ada di film ini. Jadi menurut gue, still worth to watch. Kalau aku kasih nilai kayaknya 7 per 10 sih. Gitu lah. Selanjutnya, ada film catatan si Boy. Iya. Catatan si Boy. Hari ini tayang ya? Hari ini tayang. Dan ini juga cukup banyak penggemarnya ya. Kita kalau sempat mungkin akan nonton juga ya. Betul. Oh iya. Berdua kita lupa mengucapkan hari ini, selamat hari kemerdekaan buat Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Negara, negara sudah merdeka, tetapi kita masih dijajah film tolol. Negara sudah merdeka, tapi kamu masih terjerat dengan Sinta yang lama. Wah. Negara sudah merdeka, tetapi kamu masih terikat pinjaman Shopee Payletter sampai temen musuhmu yang dikejar-kejar. Nah, negara sudah merdeka, tapi... Wah, ini gue kenal. Hari ini kita akan merdeka. Ini apa sih, Ger? Ngomong-ngomong. Ini adalah sambal terenak di dunia yang susah banget didapatkan karena selalu sold out. Selalu sold out. Tahu nggak kenapa selalu sold out? Karena... Stoknya dikit dibikin ya. Sekali dibikin emang 6. 6, 10, makanya langsung habisnya. Bukannya laku sebenarnya, karena sering ini aja. Ya, yang penting ada yang beli ya. Ada slogannya, sambal abang uzang. Sambal abang uzang. Makan ini, cuci muka lah pakai sambal abang uzang, maka kamu akan menjadi tampan seperti Katy Perry. Katy Perry kan cewek. Katy Perry dong. Cantik dong harusnya. Tapi ini ada sebuah hack beneran. Gerald makan sambal jualannya sendiri, dia pakai Nugget McD, anjir. Lu cobain. Emang enak apa sih kalau pakai Nugget McD? Lu cobain, anjir. Sumpah, ini tuh kayak kalau mau gue kirimin sambal ini, gue langsung makannya pakai ini aja. Coba ya, guys. Dimakan pakai nasi panas juga mantep ini sambal abang uzang. Dimakan pakai apa aja enak? Chicken nugget, nasi anget, mie, burung darah, Enaknya, nyambung terus. Kenapa jadi slogan lain-lain? Kita coba ya. Kok balik? Malah dijatuhin. Ada ikan nih ya? Ada ikan. Ikan apa tuh? Ikan Fauzi, ini anjing. Jangan bang. Jangan bang, sedangkan itu. Ikan apa nih? Ikan asin. Ikan asin. Tapi ikan asin bukan sama ikan asin. Apa tuh? Ikan asinnya beda ya? Beda. Pasti lu pikir kalau nggak unik, spesial, different, aneh kan? Iya. Udah nggak gitu lagi gue sekarang. Ini ikan asin beda bukan ikan asin sama ikan asin. Ini ikan asin Fauzi. By the way, kita mau ucapin selamat lontan buat negara Indonesia. Senang rasanya bisa tinggal di negara yang tingkat polusinya cukup tinggi. Indonesia ini gue senang banget ya, karena satu-satunya negara yang wakil rakyatnya suka main candy crush. Candy crush? Candy crush. Bukan slot. Ada suara tegang basa, Vi. Ada suara tegang basa, Vi. Semoga begini, Vi. Nggak nggak, tapi serius ya, ini di Indonesia ini adalah negara yang menurut gue, kita tuh semuanya apa-apa tuh dimudahkan. Apa-apa dimudahkan. Mau bikin paspor, bayar aja langsung jadi. Iya, mau bikin KTP cepet. Bayar langsung jadi. Di luar negeri mana ada antri semuanya. Mau ngurangin hukuman. Jangan ke situ-situ bro. Tapi gini ya, aku pernah ke Korea, ke Jepang. Di Indonesia ini kenapa gue bilang negara yang paling enak? Karena kita tuh apa-apa tuh dimudahkan. Let's say, mau pergi, kita bisa langsung pesen gojek jemput depan rumah. Di Korea enggak. Diturunin lo di pinggir jalan kalau naik taksi. Betul, betul, betul. Udah gitu taksinya mahal banget lagi. Laper, tengah malam. Tinggal buka aplikasi Gojek, pesen GrabFood. Di Korea mana bisa? Bentar, buka aplikasi Gojek, pesen GrabFood. Buka aplikasi Gojek, pesen GrabFood. Menunya GrabFood, GrabFood satu. Iya, promonya Shopee food tapi. Enggak, nggak ada promonya. GrabFood itu nama menu lho, Pi. GrabFood. Apa, lu suka yang apa nih? Cabai hijau. Tinggal pesen GrabFood, dateng lah. Dateng. Diantarin langsung di depan pintu rumah lu. Iya. Di Korea mana ada kayak gitu. Ongkir makanan aja udah dua kali harga makanannya sendiri. Walaupun ada pesan antar juga di Korea cuma kayaknya lebih mahal sih. Lebih mahal. Kenapa? Makanya di Korea itu layanan delivery itu nggak laku. Karena orang lebih enak dia jalan sendiri kan pergi beli. Gitu. Jadi bersyukurlah ke kita yang tinggal di Indonesia. Meskipun nyawa adalah taruhannya ya. Karena tiap hari menghirup polusi-polusi. Yang sudah membuat paru-paru jebol ini ya. Kayaknya ini tingkat... Ini kayaknya rencana pemerintah untuk depopulasi nggak sih? Jangan ngomongin polusi di depan HS. Dia dari kecil. Kita mah baru-baru ini aja. Ternyata begini ya rasanya jadi... Jadi orang riau. Pada hari ini kita akan mereview sebuah film yang... Film yang cukup dinanti-nanti. Gue yakin ini dinanti-nanti sama para... AADC Mania Goers ya. AADC Mania Goers dan juga... Kita udah punya nama fans club. Apa? AADC Mania Goers Underscore Yahud. Kepanjangan gear! Kan kayak ADC Yahud atau ADC Goers atau ADC Lovers atau apa? Ya ADC Mania Goers Underscore deh nggak usah pakai Yahud. Tetep kepanjangan. Yaudah ADC Underscore. Itu nama username goblok. Deal, deal, deal. Ya. Buat semua para ADC Underscore. AADC Underscore aja nama fansnya. Apa ya? Kalian punya ide nggak buat nama fans club ADC? Kalo punya ide, kalian coba pilih. ADC Underscore apa ADC... Orang mah! Kalo kalian punya ide, coba tolong saranin. Ini mah kalo kalian punya ide, tolong pilih. Coba kalian... Ngapain lu punya ide tapi lu milih yang udah lu sediain anjing? Milih ide namanya. Coba kalian milih ide... Goblok! ADC Mania Goers Underscore Yahud atau ADC Mania Goers Underscore aja ya. Hari ini kita akan menunggu... Kita akan mereview sebuah film yang sudah ditunggu-tunggu para ADC Mania Goers Underscore Yahud. Di... Yaitu adalah film... Lantai Empat! Film yang diproduceri oleh Andi Sudirman. Didirektori oleh FX Purnomo dan Wahyu Nugroho. Ditulis oleh Wahyu Nugroho. Dibintangin oleh... Ini yang keren ini. Dibintangin oleh nama-nama... Nama-nama Beken ini. Yuki Kato. Tio Pakuso Dewo. Ingrid Wijanarko. Ruth Marini. Akila Nataya. Nimas Faza. Capung Lembut. Sendok Imut. Semangka Kebal. Plastik Orem. Dan juga ada... Tekuk. Hahaha. Hahaha. Dini sebenarnya oleh Kreasi Jinga. Bercerita tentang Jonathan dan Julia. Pasang suami istri yang tengah diterpam masalah ekonomi dan kebangkrutan usaha. Rumah Jonathan disitabang. Mereka terpaksa pindah dari rumahnya ke apartemen Flamboyan. Warisan almarhum ayah Jonathan. Jonathan bersama keluarganya tinggal di lantai empat yang sudah kosong dan hanya dihuni oleh Om Mali. Tadi katanya kosong orang ada orang Papua itu lah. Iya. Orang Papua itu bukan yang baru pindah loh. Iya. Nenek tua keturunan Tionghoa yang masih kerabat Jonathan. Nenek tua keturunan Tionghoa yang masih kerabat Jonathan. Disini tulisnya kerabat Jonathan. Kalau kerabat itu kan berarti nggak ada hubungan darah ya? Kerabat itu kayak keluarga jauh kan? Iya. Kayak maksudnya nggak ada hubungan darah langsung. Padahal itu kakaknya papanya anjing. Bukan kerabat. Keluarga deket. Makanya gue bingung yang satu kok Chinese, yang satu kok Jawa anjing. Karena yang terjadi pada Citra, adik Laura yang seringkali sikapnya aneh. Sehingga ia sering mengamuk-mengamuk dan hendak menjalakai Laura. Di lantai empat banyak penghuni yang meninggal secara mengerikan. Nggak kelihatan. Nggak terlihat penghuni meninggal. Laura terus menerus mengalami teror misterius yang mengancam jiwa keluarganya. Oh gitu lah. Itulah sinopsisnya. Padahal filmnya mungkin sedang tanya di bioskop. Dan gue sangat menyarankan. Sangat merekomendasikan kalian buat nonton film ini. Karena kenapa? Karena film ini very very entertaining bro. Film very entertaining. Dan kalian nggak bakal lagi nemuin film ini dimanapun. Belajar dari kesalahan ya. Kemarin tuh, Tumbal Darah Hitam Anak Melik. Kagak ada yang mau nonton. Cuma maunya yang nonton AD, Chase. Geliran kita udah review semuanya pada penasaran. Cari di internet udah nggak ada. Sama film ini juga udah nggak bakal ada di internet. Jadi kan harus nonton di bioskop gue minta mohon. Dan biar kita tuh lucunya bareng-bareng tuh di video ini ya. Baunya kalau kalian mau nonton silahkan kalian keluar. Nanti kalian balik lagi. Dan kita akan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang udah nggak ada kata-kata makiannya. Kurang-kurangin. Takutnya Brian jadi takut masuk beneran ini. Betul. Udah bulan keberapa nih ya. Brian kayaknya takut masuk beneran ini ya. Iya, iya. Kayaknya takut masuk beneran gara-gara itu. Nggak, kita kan mau aman ini. Kita masuk. Baik loh. Kita mau ngasih murah pisan. Family friendly ini ya. Family friendly. Kita nih labelnya nih. Sebelah sini. Lah kok label anggur orang tua. Ini. Ini. Kita udah di... Ini Pornhub gue beneran. Malah makin jauh brandnya. Malah makin jauh. Oke. Catatan putih dulu nggak? Iya, kita mulai dari catatan putih. Apa yang lu suka dari film ini Alpi? Cuman satu sih. Acting Yuki Kato. Tiopakuisa Dewi juga bagus loh. Tapi menurut gue di sini Tiopakuisa Dewi tidak ditunjang dengan script yang bagus sih. Semua yang ada di film ini tuh aktor senior anjir. Yang actingnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Yang perlu kita pertanyakan adalah, Kenapa mau gabung di film ini? Betul. Film ini tuh diproduksi tahun 2020. Kita semua lagi susah. Masa pandemi. Ya. Semua orang butuh duit. Tapi yang gue nggak sangka adalah ternyata se-BU itu ya Yuki Kato. Astagfirullah. Yuki Kato se-BU itu kayak mungkin harus banyak bayar cicilan. Kan seorang artis ya. Perlu bayar karyawan. Rumahnya, listriknya, segala macem. Sampai segala macem. Kerjaan diambil. Ini beberapa kemungkinan aja sih, Kenapa Yuki Kato bisa terima film kayak gini. Yang pertama adalah MMBU. Yang kedua ada relasi. Orang dalam. Ketiga mungkin udah kontrak beberapa film gitu. Yang keempat adalah, Dijanjinya ini sebenarnya shooting prank gitu loh. Shooting acara-acara reality show. Kayak, ayo Yuki Kato kita shooting acara reality show ya. Kamu ceritain pura-pura jadi seorang artis yang berperan di film horror. Jadi ambla-ambla degar, ambla-ambla degar ternyata pas dijahit jadi film anjing. Tadinya sebenarnya acara TV ini gitu. Tadinya ini cuma konten Youtubenya Yuki Kato mungkin. Iya gitu. Oh yang hantu-hantuan. Tapi ternyata kata tim kreatifnya, Wuhh dijadiin film aja. Nanggung. Nanggung. Gue tesnya udah ada gitu. Iya. Kayaknya ya waktu scriptnya dikasih sama Yuki Kato ini, Scriptnya itu baru jadi 40% gitu. Dibaca sama Yuki Kato. Wuhh menarik juga ini scriptnya. Menarik. Tapi yang dia nggak tau adalah, 60% terakhirnya ini nih. 60% terakhirnya ini nih yang... Enggak, kayaknya yang dikasih ke Yuki Kato tuh sama persis kayaknya yang ditulis di sinopsis XX1 ini. Udah sampe segitu doang. Kayaknya serpremisenya menarik. Menarik gitu. Kalo nggak gini, cara nawarinnya Yuki Kato mau nggak main film horror? Film horror apa ya? Ada. Judulnya Lantai 4. Kita ini menggabungkan budaya Chinese gitu-gitu. Saudara-saudara. Iya. Ini film sangat menarik. Kita menggabungkan budaya Chinese dengan unsur-unsur Indonesia di dalamnya. Jadi ini film yang sangat baru. Kita bahkan bergabung dengan Pak Tio Pak Kusodewo loh. Yuki Kato dengar Tio Pak Kusodewo kan langsung. Langsung. Di sisi lain Tio Pak Kusodewo juga gitu. Pak Tio mau nggak main film ini? Ah film horror apa? Ini ada film horror. Kita menggabungkan budaya Indonesia dengan budaya Chinese. Ini bagus banget ini Pak. Di film horror kita ada... Ada Yuki Kato loh. Oh. Kayak gitu kan ya? Iya. Cara mereka menggait-gait aktor-aktornya nih. Nah begitu pun PH-nya ngomong ke si sutradara ini. Pas sutradara nih. Pas sutradara nih. Sebeneran. Tapi kita mau bikin film nih. Ceritanya tentang kita menggabungkan dua. Kita menggabungkan dua budaya Chinese. Dan juga kepercayaan nih Tiong. Apa ini tentang fengsi-fengsi gitu. Oh kata sutradaranya. Oh menarik ya. Ya rencana sih mau ngajak Yuki Kato buat Tio Pak Kuso Dewa. Terus kata sutradaranya. Oh boleh boleh boleh. Jadi emang. Emang berturut-tur berantai. Berantai berantai. Pesan berantai sepertinya. Kalau selanjutnya yang gue suka adalah sebenernya. Mereka cukup niat loh. Di bagian makeup-in si Hantu Genderwo hijaunya itu. Hantu Genderwo nya. Sebenernya bagus makeupnya. Iya maksudnya ada momen-momen dia terlihat seram loh di kamera. Ada part dia terlihat seram di kamera itu. Dan sayang itu tuh gak dieksplore gitu. Betul. Cuman kayak disort. Gini-gini-gini aja. Sebenernya sayang. Karena kurang dieksplore di bagian hantu yang seram itu. Editingnya. Cara muncul hantunya. Cara hantunya menghilang lagi. Malah banyak yang dieksplore hantu si Satikem yang gak jelas itu ya. Iya. Itu jelek loh makeupnya. Kayak hantu-hantu di rumah hantu gitu. Bahkan makeup hantu. Efek makeup hantu yang Genderwo nya. Itu lebih jauh lebih serem daripada di anak titipan setan. Betul. Kenapa kita selalu anak titipan setan. Emang film itu emang anjing sih. Patokan makeup. Patokan makeup hantu ya. Patokan makeup setan yang bangsat. Patokan hantu yang bangsat gitu. Iya. Tapi iya maksudnya kayak ada menurut gue disitu cukup nyat lah. Di adegan. Di bagian makeup makeup. Iya. Makeup makeup. Hantu dia. Genderwo hijau nya itu. Itu apartemennya gue percaya sih kalo itu apartemen horor. Iya. Cukup believable ya. Karena kosong. Pertama kosong. Dan apartemennya bangunan itu kayak bangunan-bangunan tua gitu ya. Betul. Lorong-lorongnya itu. Apa desain-desain apartemen di lorong di apartemennya itu. Itu cukup believable kalo sebenernya apartemen itu berhantu. Betul. Selanjutnya adalah. Apalagi ya. Apalagi bisa diapresiasi ya. Ini kita beruntung loh masih mencari apa yang bisa diapresiasi. Kalo kita jahat mah udah kita maki-maki dari awal. Sekarang kita akan mereview catatan hitam film. Lantai 4. Ibaratnya hitamnya tuh udah pekat. Ini udah ga ada putih-putihnya sama sekali dah ini. Pokoknya kayak udah. Eh tadi ada ya putihnya ya? Ada. Jadi pokoknya kayak hitamnya udah pekat banget ini anjing. Kayak gue pikir bakal ga ada film yang lebih aneh dari. Tumbal darah hitam anak melik. Ternyata. Masih ada ternyata. Direbut loh. Direbut tahta. Tahta. Film teraneh. Kita kasih konteks ceritanya dulu. Jadi ceritanya. Keluarga. Keluarga Pak Jonathan ini. Terdiri dari 4 orang. Hmm. Bakrut. Mereka pindahlah ke sebuah apartemen yang dikasih. Yang dulu tuh warisan keluarganya dia ya. Kan udah tadi di sinopsis. Engga. Ternyata disitu tinggal si nenek. Om Mali. Iya. Om Mali ini dibuat sangat misterius. Dia ke dalam kamarnya ada lukisan-lukisan hantu. Ada keris-keris gitu ya. Yaudah pokoknya ini mereka diganggu-ganggu-ganggu. Nanti di akhir ada plot twist yang cukup. Membagongkan. Yang cukup gak mengancam. Membagongkan. Bagi penulisnya. Bagi kita apaan sih gitu. Karena ini kayaknya penulisnya. Nulisnya ini. Habis syuting hari pertama. Kelar. Baru lanjut nulis script. Nulis script. Jadi emang. Entah besoknya mau kayak gimana. Dipikirinnya malamnya aja deh. Betul. Bukannya. Biasanya kan penulis. Jadi dulu nih dropnya Jepang. Baru syuting. Kalau ini enggak. Oke hari ini kita syuting ini ya. Besok apakah adegannya? Ntar malam udah gue pikirin. Gue taruh di grup WhatsApp gitu. Ntar malam udah udah pikir. Oh gini aja deh besok. Set 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 set. Agak gak nyambung tiap adegannya. Wajar. Wajar. Karena emang lagi stripping ya. Sinaturnya sinaturnya stripping gitu. Iya. Mungkin juga penulisnya sambil nonton. Seri Sun Gokong ya. Karena banyak referensi-seri referensi Sun Gokong ya. Iya. Kayak misalnya kayak si. Hantunya tuh mirip itu loh. Si Kerbau itu. Si Luman Kerbau. Iya gue moong. Kita mulai di adegan pertama ya. Adegan pertama. Ada seorang wanita. Kayak terlihat ketakutan ya. Terlihat ketakutan dikejar apa gak tau. Ya. Dia lari ke apartemen Flamboyan ini. Dia masuk ke lift. Liftnya tertutup. Tiba-tiba dia kaget. Hah. Tolong tolong. Dia sambil mencet tombolnya. Gak salah. Iya dong. Gini gini. Ada orang cewek lari. Pencet-pencet lift karena liftnya kebuka. Ada orang gila dulu. Oh iya ada orang gila dulu ya. Jadi pas liftnya kebuka. Oh iya bener 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 bener. Pas liftnya kebuka gini. Ada cowok kayak gini. Hahaha. Iya. Sambil keluar. Gitu. Iya iya iya. Terus dia bingung kan. Terus dia masuk. Dia masuklah ke lift itu. Dia mau pulang. Kamarnya di lantai 4. Pintunya ketutup. Jebret. Habis pintunya ketutup. Mati-mati. Kedip-kedip. Iya kedip-kedip. Oh iya bener bener bener. Lampunya kelap-kelip. Terus dia panik. Dia panik. Di pencet-pencetlah tombol. Hah. Tolong buka. Buka. Tapi yang dia pencet tombol itu adalah. Tombol. Buka buka buka. Buka buka. Itu mau lu pencet. Sampai besi-besinya jadi warna emas anjing. Iya. Sampai tombolnya keterusan sampai Meksiko. Lu pencet tombol sampai Meksiko. Kagak bakal kebuka. Kagak bakal kebuka. Pas pintunya kebuka. Entah adegan berikutnya. Adegan berikutnya bener-bener gak ada konteksnya adalah. Kepalanya udah begini di lift. Dia kayak taruh kepalanya gitu di lift begini. Terus liftnya ketutup. Sipret. Terus liftnya naik. Langsung cut. Cutnya adalah kepalanya langsung putus. Kayak gak ada prosesnya. Gak ada fade outnya. Kayak gak ada prosesnya gitu. Gak ada prosesnya kayak di film. Saw. Gak ada kayak lagi di film apa. Keceket. Langsung jepret baru jatuh. Langsung fade out. Hitam. Black. Tiba-tiba muncul scene lagi. Kepalanya udah jatuh gitu. Gue rasa sih kayak. Sutradaranya tuh nyari. Gimana cara biar adegan gore gitu. Iya. Tapi dia nyari di Google gak ada. Gak ada caranya tekniknya gitu. Jadi yaudah kita cut aja langsung. Jebret gitu. Jadi kayak gitu. Dari adegan pertama kayak udah aneh gitu ya. Selanjutnya adalah menurut gue film ini cukup maksain. Masukin mitos Chinese. Kedalam film ini. Iya. Jadi sebenernya kan. Lantai empat itu adalah. Mitos dari suku Cina. Karena. Lantai empat itu. Empat itu artinya se. Se itu. Sama artinya dengan mati. Nah. Di film ini itu. Gak. Apa ya. Gak dijelasin loh. Bahkan kan di posternya sendiri itu ada tulisannya. Lantai empat. Tagline-nya adalah. Kenapa tidak ada lantai empat di bangunan. Di bangunan. Malah nanya aja. Malah nanya. Ya gue gak tau gitu kan. Jujur di filmnya sampai akhir pun tidak terjawab. Tidak terjawab. Malah justru gini. Di judulnya kan di posternya. Kenapa tidak ada lantai empat di bangunan. Di bangunan. Nah. Tapi di film itu pun. Malah ada lantai empat. Nah. Bingung gak lu. Bingung gak lu. Di filmnya. Ada lantai empat. Tapi di poster dia bilang. Kenapa tidak ada lantai empat di bangunan. Iya juga ya. Di film ini tuh kayak misalnya. Si bapaknya bilang. Iya lantai empat itu gak ada. Karena empat itu. Kayak gambar kursi. Kakinya cuma satu. Jadi kayak gak seimbang. Dijawabnya kayak gitu-gitu doang. Iya. Padahal emang gak nyambung. Gak nyambung. Kayak itu cuma dipaksain masuk. Kayak dipaksa doang. Kayak anjing. Lu dimasukin poster. Gue kira bakal dijawab dengan adegan gitu. Ternyata dijawabnya dengan. Verbal aja udah. Kayak gampang banget anjing. Dan. Dan ini loh. Dan semua. Toko disini tuh gak ada channel-channel sama sekali anjing. Kayak. Yang pertama. Logatnya semua beda-beda. Ada yang logatnya. Ada yang logatnya. Ada yang logatnya. Papua. Ternate. Batak. Oh semuanya ada di sini anjing. Makanya tangannya 17 Agustus kali ya. Iya. Kebinekaan anjing. Kurang ada logat yang ini nih. Osas-Osas itu. Osas. Afrika. Kurang ada logat yang ini. God must be crazy. God must be crazy anjing. Terus adalah. Anggaplah ya lah ya. Mereka ini keluarga Chinese. Iya. Keluarga Chinese. Karena ada adegan di awal mereka bakar dupas tuh. Si bapak bakar dupa. Iya. Kalau dibilang keluarga Chinese juga. Mereka nggak menerapkan budaya-budaya Chinese di kehidupan mereka. Mamanya mati. Besoknya langsung dikubur. Orang Chinese nggak kayak gitu. Iya. Kecuali Chinese Muslim ya. Ini kan nggak. Mereka bukan Muslim juga kan. Nah tapi bingung juga. Ibunya kan meninggal. Meninggalnya dipetiin. Dimasukin peti. Tapi nisannya kayak nisan muslim anjir. Batu nisannya. Nah makanya tuh. Bingung nggak lu? Sebelum kita sampai ke situ kan. Orang Chinese itu. Kalau meninggal. Itu tuh ada 7 hari dulu. Ditaruh di rumah gitu. Atau dimana orang-orang melayat. Dia tuh petinya ada tuh di ruang makan gitu. Karena nenek gue kayak gitu. Waktu meninggal. Udah tuh. Ini mah mamanya mati. Besoknya langsung dikubur. Kuburannya kuburan muslim. Kuburannya nisannya. Nisannya nisannya muslim. Muslim banget itu nisannya. Iya. Tapi ada adegan Yuki Kato harus menggali kuburan mamanya kan. Iya. Pas kuburan mamanya dibuka. Mamanya pakai jas. Kayak orang Kristen. Iya. Udah gitu. Mana ada. Peti mati. Masih bisa dibuka lagi. Gampang banget dibukanya. Gampang banget dibuka. Di dalam. Udah dikubur. Gampang banget dibukanya. Soalnya menurut informasi dari Gerald. Kalau peti itu biasanya direkatkan. Ada rekatkan. Jadi kayak kalau nenek gue dulu ya. Gue nggak tau ya. Kalau keluarga kalian. Soalnya gue melihat dulu. Dengan mata gue sendiri. Nenek gue meninggal. Jadi. Petinya kan masih dibuka. Terus ada. Sebelum besoknya dikuburkan. Ada acara buat. Dibilang ayo sini. Lihat amat. Terakhir kali. Sebelum ininya ditutup. Karena kalau udah ditutup. Karena kalau udah ditutup. Udah nggak bisa dibuka lagi. Karena dilem gitu loh. Pakai lem kayu yang kuat banget. Iya. Jadi kayak. Pas. Jadi ada satu peti tuh. Yang ada kacanya gitu loh. Masih bisa dilihat. Tapi ada juga yang nggak. Jadi. Makanya. Kalau misalnya sebelum peti ditutup itu. Kita tuh kayak. Boleh lihat terakhir kali. Jenazahnya. Keluarga kita. Ini mah nggak. Buka tinggal buka. Bukanya kayak gampang banget ya. Dan si Yukika tuh kayak. Mahir banget loh. Gali kubur. Tapi anjing. Iya. Kayak sebelumnya tuh. Dia udah pernah menggali kubur juga. Menggali kubur. Iya. Nggak diliatin pula itu. Kuburannya ditutup lagi apa nggak. Betul. Iya kan. Bingung deh gue tuh. Di adegan itu gue bingung dah. Selanjutnya adalah. Kamera yang selalu. Goyang-goyang bikin pusing anjing. Handheld. Banyak kan adegan ini tuh. Handheld ya. Ada tripod apa gimana sih. Nggak mungkin. Mungkin dia mau ini. Mau beda aja dari film lain. Core film lainnya kan. Kebanyakan kan. Stay gitu. Steady. Kalau ini mungkin enggak. Karena dia pengennya kayak. Handheld gitu. Biar lebih hidup gitu. Biar lebih kayak mata manusia. Maka salah itu emang semiring itu. Miringnya tuh begini. Misalnya itu mata manusia ya. Berarti manusia yang. Jadi POV India tuh begini. Kepalanya. Bener juga ya. Iya anjing. Kayak emang pengen pikmi aja. Pengen beda. Padahal mah kagak ini ini juga. Kagak bagus juga anjing. Iya sih. Udah mana. Sumpah gradingnya ya. Kayak sepanjang film ini nih. Ini kayak sore semua. Oren terus. Emang gue orense orense itu? Iya. Gue enggak tahu deh. Apa terlalu menjiwai banget. Apa karyawan Shopee kayaknya. Ini yang edit. Orense banget dan gelap banget. Orense banget. Coba lu nonton deh. Orense banget nih film. Sumpah. Kayak nggak. Nggak bisa ngeliat apa-apa. Di satu momen tuh emang kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Kaya sampai nyalain ini anjing. Sampe nyalain flash. Malem pun orense. Sampai sampai begini. Film ini malem pun orense loh. Ngeliat apa nih? Ngeliat apa nih co? Di film ini tuh banyak sekali adegan orang jalan di lorong apartemen dengan sembarangan dan tanpa motivasi. Hanya untuk mereka di gambar setan. Eh itulah Yuki Kato itu. Yuki Kato. Malem-malem. Jalan di lorong. Ntar di lorong dikagetin hantu. Wow. Besoknya adiknya lagi yang tiba-tiba. Jalan di lorong. Wow. Ntar emaknya. Ntar si neneknya. Gitu aja terus. Ntar saat pam. Anjing. Di lorong terus anjing. Udah gitu. Di antara semua lantai. Tusat pam kedua tuh kenapa harus ke situ mulu. Ke lantai empat mulu. Padahal kan dia udah bilang dia takut ke situ. Betul. Iya kan. Tiap hari jalan di lorong aneh. Ada lagi yang paling aneh. Si nenek mau keluar. Tiba-tiba Yuki Kato lagi jalan di lorong. Set. Terus nenek bilang. Saya mau keluar. Jangan masuk kamar saya. Terus udah. Kayak kalo gue jadi Yuki Kato. Lah. So asik banget anjing. So asik banget. Emang gue kagak mau ke rumah lu anjing. Kayak gitu ya. Selanjutnya ada juga adegan nih. Jadi pagi-pagi ada dua orang. Cewek-cewek muda. Ingin menyewa apartemen. Sumpah anjing ini. Datanglah ke apartemen ketemu sama Satpam. Pak. Ada kamar kosong gak? Bang. Kata Satpam. Udah full deh. Paling ada tuh di lantai empat. Semuanya kosong. Hah. Gak mau ah kalo di lantai empat. Kan katanya lah kalo lantai empat itu angker. Gak jadi ah. Pergi dia. Maksudnya yang pertama. Mau nyewa apartemen ya. Kayak mau ini. Kayak mau karaoke anjing. Betul. Kayak mau. Halo Kak. Ada ruang small gak? Kayak gitu anjing. Kayak nyari kos juga anjir. Nyari kos-kosan juga kayak gitu. Masih oke lah kalo nanya Satpam. Ini apartemen. Lu nanya Satpam tahun 2020 loh. Semua bisa kayak minimal pake selebaran. Atau HP. Kalo gak ya nanyanya gak ke Satpam. Nanyanya tuh ke galerian marketing. Satpamnya pun jawab-jawab aja. Iya. Satpam gak boleh loh. Kayak misalnya. Satpam gak boleh ngasih. Informasi. Kayak lantai 4 tuh semuanya kosong. Ya boleh itu. Harusnya Satpam mengarahkan. Oh iya Bu silahkan tanya ke. Marketing. Iya. Marketing ke lobby atau kemana. Silahkan Bu ke lobby. Gitu. Ini mah enggak nih. Kayaknya Satpamnya merangkap semua. Receptionist iya nih. Satpam iya. Jaga kebun iya. Tukang gali iya. Tukang gali iya. Tukang gali iya. Gila semua dikerjakan. Semua kerjaan di apartemen yang segede itu dikerjakan sama 2 orang Satpam ini doang anjing. Si orang Papua sama orang Timor itu. Yang satu tukang-tukang bersih-bersih. Yang satu si songka itu. Terus ya. Si keluarga ini kan akhirnya pindah tuh ke apartemen itu. Setelah pindah 2 hari ini. Si ibu Laura. Si mamanya Laura tiba-tiba dateng nih. Bapaknya lagi duduk di sofa. Bangka dateng. Ternyata kita tinggal di lantai 4 ya. Lah bangsat. Sudah 3 hari ini. Dia berharus sadar. Berharus sadar. Dia tinggal di lantai 4. Lu kan hari pertama lagi minda-mindain barang kan pasti bulat-balik. Kan kalau di apartemen ya mencet tombol. Apalagi si ibu ini sering keluar loh. Ibu ini sering keluar pulang balik kerja loh. Sering pergi sama temen-temennya segala macem. Iya dalam 3 hari itu. Lu kenapa baru nyadar lu tinggal di lantai 4 ya. Iya anjing. Gak masuk di logika gue ini. Gak. Karena selama ini. Dia tuh kalau mau ke lobi atau kemana pakai flying fox. Jadi kayak. Atau dia kalau mau naik ke kamarnya. Nunggu orang yang masuk lift dulu. Baru bareng di jokiin anjing. Suatu hari mereka lagi makan berempat meja makan. Si Kekato bilang. Ayah besok aku libur jalan-jalan yuk. Kata ayah. Gak bisa. Ayah lagi sibuk. Sama ibu aja. Terus ibunya bilang. Ih kok ibu sih. Ibu ini banyak ini. Banyak deadline. Iya. Belum desain batik ibu harus selesaikan. Ingat ya kata kuncinya desain batik. Desain batik. Namanya kerjanya desain batik. Iya. Besoknya ketika anaknya sekolah. Bapaknya kerja. Mamanya sendirian dirumah. Tau apa yang mamanya lakukan? Apa? Ngetik-ngetik di microsoft words. Jadi mamanya selama ini desain batiknya pakai microsoft words. Oh iya iya anjing. Maksud kenapa desain batik tapi dia ngetik microsoft words aja. Ketik-ketik microsoft words gitu. Kayak pasti batik yang dihasilkan itu kayak ada. Ada ininya nih kata apa tulisan-tulisan quotes quotes gitu ya. Nggak mungkin dia sebenernya selain dia pengusaha batik. Dia juga freelance jadi penulis. Penulis batik. Nah terus selanjutnya adalah film ini banyak sekali adegan kesurupan. Yang dibiarkan gitu aja. Nih ntar adanya kesurupan. Tiba-tiba si kakaknya. Kakaknya laura. Sadar-sadar. Terus sadar sendiri. Terus ada juga tukang kebun kesurupan ngejar-ngejar citra. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah. Udah nggak dibahas lagi. Tiba-tiba semua orang kesurupan sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Lu bayangin proses-proses hilang kesurupannya. Kayak mister pasti gini kan. Aaaaaa. Iya, iya. Aaaaaa. Malah. Langsung sembuh gitu. Malah ada dukun pun ada paranormal di film ini. Bukan yang menyembuhin orang kesurupan. Malah cuma menyelidiki tentang pesugihannya aja gitu. Karakter baru yang dihadirkan hanya untuk memberitahu plot twist yang nggak plot twist tuh. Si dukun itu tuh sebenernya. Selanjutnya adalah. Kamar anak kecil. Ngapain ada kursi goyang di kamar anak kecil? Iya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa ada kursi goyang di kamar bocil. Urgensinya apa? Di kamarnya citra tuh ada kursi goyang urgensinya apa? Salah. Di apartemen ada kursi goyang. Buat apa gitu. Mending nggak di situ taruh sofa anjing. Betul. Atau ditaruh ini apa namanya rumah Barbie. Rumah Barbie betul. Iya. Atau ditaruh kayak perosotan-perosotan kecil yang buat bayi gitu kan. Masih oke lah. Nggak kursi goyang. Sama ada satu adegan nih si citra lagi gambar kan. Terus bapak bilang gambar apa itu citra? Ini gambar tante yang sering ngajak citra main. Terus dikasih lihat. Gambarnya mukanya cewek berdara-dara berdara-dara merah mukanya. Siapa namanya? Sari. Sutikem. Desain hantu sutikemnya nggak mukanya merah, putih mukanya. Pokoknya putih nih. Nggak yang seperti di gambarnya si citra anjing. Iya. Jadi kayak terjadi banyak sekali inkonsistensi. Betul. Ya itu, balik lagi. Mungkin adegan gambar hantu mukanya merah itu ditulis malam sebelumnya. Pas hari hal syuting itu kayak jadi nggak korelasi. Iya, tukang makeup hantunya nggak baca. Nggak baca itunya. Iya. Jadi kayak karena skripnya dikasihnya setiap hari gitu. Harian kayak orang stripping. Jadinya nggak continue anjing gitu. Contoh lah The Conjuring tuh. Yang anak kecilnya gambar hantu-hantu yang suka nempel di tembok. Sama. Sama persis. Bentuknya sama yang digambar. Si hantu pengantin itu. Iya, kayak gitu dong. Terus kayak gini. Ada juga adegan si citra kan teriap. Dia lihat sesuatu di jendela. Nggak tahu dia lihat apa. Tiba-tiba mamanya datang. Citra kenapa? Terus citra nya diem. Terus mamanya tutup. Dendela gitu. Terus citra nya tiba-tiba. Mama aku punya gambar. Urusannya apa? Urusannya. Abis. Abis teriak. Mama aku punya gambar buat mama. Disitulah kita termenung. Disitulah terjadi ha-moment. Ha-moment. Apalagi yang lu notice dari film ini. Jadi ada scene si citra. Bocil-bocil ini. Lagi jalan di lorong. Kembali lagi. Tanpa motif. Tiba-tiba. Ada boneka jatoh depannya. Boneka. Boneka yang berisi hantu sutikem. Boneka itu sebelumnya. Dia nemu di lift. Di bawah main. Semenjak dia main sama boneka itu. Dia jadi anak yang rebel. Iya. Makan gak mau. Terus mulailah kejadian-kejadian aneh. Menimpa keluarganya. Akhirnya boneka tuh diambil sama nenek. Nenek. Disuruh kubur. Disuruh kubur. Disuruh kubur satpam. Iya. Satpam bukanya kubur malah dibuang aja. Dibuang aja. Nah ini baru abis itu ini. Nah abis itu ada si citra lagi jalan-jalan di lorong. Jatoh di depannya bonekanya. Jebrek. Tau apa yang si citra bilang? Wah akhirnya kamu kembali juga. Ayo kita ke kamar dulu. Disitulah kita termenung lagi sebagai penonton. Disitulah terjadi termenung yang kesekian kalinya. Termenung yang kesekian kalinya. Bagaimana ceritanya lu nggak kaget. Ada boneka jatoh di depan mata lu dari atap. Atapnya pun kan cuma langit-langit biasa aja gitu. Kalau di apartemen. Berarti sebelumnya si boneka itu nempel. Kan di langit-langit. Apa lu nggak ada boneka jatoh? Langsung dengan mudahnya lu bilang. Wah akhirnya kamu kembali juga. Anjing, anjing. Abis itu ada lagi nih. Anjing kan temennya kan bapak ibunya pergi. Kan bapak ibunya pergilah. Entah kenapa nih bapak ibunya nih selalu. Ada urusan anjing. Padahal anaknya di berdua nih. Dua saudara cewek-cewek ini. Di rumah nih selalu diganggu hantu. Tapi bapak ibunya nih. Sebenernya mereka tokoh utama. Tapi kayak terkesan kayak. Nggak penting ajar jadinya. Karena mereka sering ada urusan. Dan urusannya pun nggak jelas. Urusannya pun nggak jelas. Tiba-tiba papa pergi dulu ya. Mama pergi dulu ya. Pergilah mereka. Terus si kakaknya bilang. Si Laura. Pa, nanti aku ajak Wulan ya temen aku. Nanti dia bawa adeknya biar main sama Citra. Eh sama si Citra. Akhirnya dibawalah temennya. Temennya ternyata bawa pendulum. Nah itu juga anjing banget temennya. Nggak jelas. Nggak gini. Wah anjing. Jadi ceritanya si Laura tuh abis nganterin adeknya ke Citra. Eh ke Citra. Ini Kak Salsa main sama Kak Salsa ya. Oh iya. Udah Wulan masuk kamar. Terus si temennya tuh lagi duduk sambil begini-begini. Lagi gini-gini pendulum. Ngapain Wulan. Ini. Ini ada pendulum. Kita tuh bisa nanya pendulum tau. Buat ngedeteksi di rumah kita tuh. Di sekitar kita ada hantu apa nggak. Habis itu ditanyalah sama si Yukikato. Silahkan tunjukkan keberadaanmu. Tujukan eksistensimu. Tujukan eksistensimu atau keberadaanmu. Muncul angin-angin. Pokoknya menunjukkan eksistensi lah. Ada benda-benda gerak. Terus ada angin. Tahu apa yang si Wulan Bajingen bilang ini? Tiba-tiba selanjutnya gini. Dia bilang. Kita harus berhenti deh main pendulum ini bang. Lu yang ngajak tadi anjing. Lu yang manci. Dia yang ini takut sendiri ya. Dia yang takut sendiri. Kita harus berhenti deh main pendulum ini. Bangset. Besoknya seperti biasa. Si bapaknya pergi. Si bapaknya pergi itu. Bapaknya pergi lagi anjing. Pergi lagi. Tiba-tiba si Laura pun akhirnya di rumah itu menerima unggulan yang datang dengan dukun. Betul. Nah udah pertama si Wulan datang bawa pendulum hari pertama. Hari kedua. Hari kedua dia bawa dukun anjing. Makin eskelat anjing. Makin eskelat anjing. Kalo misalnya diturusin nih. Jangan-jangan dukun. Nanti lama-lama lucifer. Akhirnya dukun datang kan. Si dukun akhirnya dengan boneka. Bonekanya itu. Dia ingin mendeteksi arwah apa yang ada di rumah itu. Ternyata arwahnya masuk di Wulan. Set. Wulannya mau di. Wulannya cekek kan. Iya. Cekek jadi set. Pas ulannya dicekek. Si dukunnya langsung kayak. Eh ditanya. Apa motivasimu kesini? Saya adalah korban pesugihan. Kata arwah itu. Iya. Saya tidak akan berhenti. Sampai semua penghuni lantai 4 meninggal. Padahal penghuni lantai 4 gak ada. Gak ada orang. Gak ada orang. Gak ada orang. Gak ada orang siapa-siapa disitu. Gitu. Udah. Akhirnya. Di. Di bebaskan lama itu. Terus dukunnya bilang. Saya gak bisa. Sepertinya. Kita harus berhenti. Aku akan kembali besok lagi. Aku akan mempersiapkan gitu. Yang kedua dia datang lagi. Bawa keris. Dia kasih ke Wulan. Taruh keris ini. Di samping mayat ibumu. Certanya ibunya udah meninggal. Dibunuh setan. Hari ketiga. Dia datang lagi. Hari ketiga dia datang lagi. Kasih bunga. Bunga kantil. Taruh bunga ini di mejamu. Di meja belajarmu. Ini adalah sebagai. Pagar gaib. Biar genderu. Tidak mengganggu. Kamu. Dari hari pertama. Mau nyerti. Maknya udah keburu mati lu. Udah. Baru mau ngasih pagar gaib. Bangsat. Jangankan maknya. Bapaknya udah mati. Bapaknya udah mati juga. Baru lu kasih bunga kantil. Baru kasih bunga kantil. Gak keburu yatim piatu anjing. Citra sama wulan. Keburu yatim piatu dulu anjir. Gak perlu gali-gali kubur deh sini. Nah. Gue kalo jadi wulan sama Citra. Gue bangsat-bangsatin tuh dukun. Dan juga gue gak pernah melihat ada adegan. Si dukun. Dibayar loh. Amal mereka. Iya betul. Kayak si dukun mau bantu-bantu aja. Urusannya apa anjing. Kagak dibayar. Kagak di. Kagak di apa gitu. Iya dibayarnya pake tubuhnya wulan kali ya. Sama tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak gini. Wulan datang kayak. Temen aku ada yang kesurupan. Tapi kita semua masih mahasiswa. Belum punya duit. Oh aku tau caranya. Bayar pake menit kamu. Kayak di primon. Kayak di primon. Aduh anjing. Bisa jadi anjing. Adegan Satpam dibunuh setan. Menurut gue tuh juga gak penting. Kenapa setelah sekian lama si Satpam bekerja. Baru hari itu dia dibunuh sama setan. Motifnya setan ngebunuh Satpam juga apa. Gak jelas. Karena si Satpam itu bukan penghuni lantai 4. Iya kan. Kalo misalnya mau dibilang. Si hantu ini ingin menghabisi semua penghuni lantai 4. Buktinya ada satu yang lolos. Si orang Papua itu. Si temennya si Satpam itu. Yang tinggal di lantai 4 juga. Dia bisa pindah akhirnya sama istrinya. Iya. Gak jelas anjing. Kayak terserah sutradaranya aja. Mau matiin siapa di film ini anjing. Dialognya juga ya. Mau munculin piccolo juga gue gak kaget sih anjing. Terus kayak. Maksudnya kayak. Dialognya tuh sehambur adul itu. Se ekstrim itu. Betul. Sampai kalo misalnya keluar nih. Yukikato berdialog kayak. Hari Kamis hari Rabu. Yang juga. 500 km derajat celcius kedepan adalah. Derajat lintang budaya. Hujan meteor. Oh ramalan juga. Psikoterapi. Aku pun siap. Kalo Yukikato ngomong kayak gitu pun. Gue udah gak peduli. Udah gak peduli. Karena udah sehambur adul itu. Dialognya. Ada satu dialog yang so asik banget. Jadi si Yukikato masuk ke rumah si Omali. Omali. Iya terus dia lagi ngeliat-liat interiornya. Tiba-tiba jreng. Jumpscare ada Omali. Terus Omali bilang kayak gini. Lukisan genderwo itu Oma yang melukis. Gak pengen nanya. Yang nanya siapa. Gak pengen nanya. Yang nanya siapa bang San. Gak ada yang lagi ngeliat lukisan itu anjir. Ada juga adegan. Mamanya kayaknya abis trauma ngeliat setan. Akhirnya mamanya jatuh sakit. Dipanggil lah dokter. Dipanggil lah dokter. Dokter ke apartemen. Dokter ingin meng-info segini. Set. Wah kulit ibumu keras sekali. Kulit ibumu keras sekali. Akhirnya bisa disuntik. Terus dipegang-pegang denyut nadinya begini. Dipegang-pegang. Di stop-stop denyut nadinya jantungnya. Terus. Kata-kata yang keluar gue gak bisa lupa sampai sekarang. Kata-kata yang keluar dari dokternya adalah. Ibu kamu halusinasi. Ibu kamu butuh istirahat lah gitu. Karena kamu ini terlalu. Terlalu. Takut gitu ya. Terlalu banyak rasa takut dan terlalu kelelahan. Lu bayangin. Yang dicek ini tuh. Dadanya jantungnya. Nadinya. Dudut nadinya. Tiba-tiba yang keluar. Ilmu psikologi. Bangasat. Dokter atas ya anjing. Dokter tai anjing. Malah itu menjatuhkan image dokter. Menurut gue. Tahu ku ya. Ilmu dokter umum. Dokter umum dan dokter psikologi. Tuh bahkan berbeda loh. Dokter psikolog itu gak mempelajari umum kan. Gatau deh. Gatau juga ya. Coba di komen ya. Apakah misalnya dokter psikolog. Mempelajari hal-hal umum dulu. Sebelum jadi dokter psikolog. Atau misalnya dokter psikolog ya psikolog aja. Enggak ah. Setau ku si Kevin gak masuk ke dokteran dulu. Iya betul. Lalu psikolog dia. Apalagi Pi. Ada satu adegan ini. Kocak banget kan adinya sakit. Kakaknya si Laura ngeluarin lah. Termometer. Termometer. Nah. Adinya sakit. Wah. Badan kamu panas sekali. Coba kakak cek suhunya. Wah. Panasmu tinggi. Baru sedetik anjing. Baru gini set. Eh. Wah. Termometer. Suhumu tinggi bang San. Nih. Kalo misalnya dia tuh pake termometer tembak yang begini. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Dia kagak anjing. Termometer yang di telinga gini. Masuk akal. Ini enggak termometer yang buat ketek. Iya yang buat ketek. Yang buat lidah. Gue tuh punya. Gue tuh punya tiga jenis termometer. Iya. Yang dia punya tuh yang buat ketekin loh guys. Enggak. Itu tuh. Itu tuh harus di diemin lama dulu kan. Sampai bunyi. Sampai bunyi. Sampai bunyiin tiga kali. Dia enggak. Baru diginin nih. Wah. Tinggi sekali. Dan itu 5 menit. Harusnya nunggunya 5 menit dulu. Iya. Tiba-tiba langsung tinggi sekali anjing. Termometer lu rusak anjing. Termometer lu tipo anjing. Nah terus. Ditambah lagi. Liftnya yang selalu keluar macam-macam. Kayak super deal. Super deal anjing. Sampai liftnya tuh bisa keluar apa aja anjing. Iya. Liftnya pertama dibuka set. Keluar orang gila. Iya. Ya kan. Ntar dibuka lagi. Ada boneka. Iya. Dibuka lagi. Mayat ibunya menggantung. Mayat ibunya menggantung. Dibuka lagi. Ada genderuwo. Gue curiga kayak lama-lama kalo dibuka-dibuka nanti ada kulkas. Ada paket liburan ke Jepang. Ada voucher traveloka disitu. Iya anjing kayak. Kayak makin dibuka gitu makin ada-ada aja keluar anjing. Kayak disitu tuh kayaknya portal ini deh. Multiple of madness. Anjing. Nah kan tapi kan disini ceritanya kan bapaknya ini ternyata di plot twistnya. Bapaknya yang menggunakan pesugihan. Karena itu pesugihan itu udah turun-temurun dari kakenya gitu kan. Nah terus kan si bapaknya mati ketusuk keris yang ditaruh si Laura di samping mayat ibunya. Karena kata dukunnya kalo mau tau siapa yang pake pesugihan di keluargamu taro lah keris ini di samping jenazah ibumu. Nanti besok orang yang pake pesugihan itu akan tertusuk keris ini. Ternyata sih bapaknya tertusuk. Udah lah bapaknya meninggal juga dikubur. Si Lauranya nangis-nangis. Maaf pak. Maaf pak. Aku ga tau kalo itu papa. Oke lah. Adeknya tiba-tiba masuk. Maaf pak. Dia bangun. Ke belakang bapaknya. Ngadep kamera. Maaf pak. Jadi dia nangis yang pertama. Dia ngebelakangin kamera coy. Salah blocking. Makanya dia langsung bangun kayak. Bangunnya tuh kayak. Gue ngerasain itu awkward banget kayak. Kayak di belakang kamera tuh ada yang. Bloking, blocking, blocking. Ngebelakangin kamera awalnya. Selanjutnya adalah ini gue catat nih. Ada adegan si Laura. Menanyakan kisah dibalik kejadian semua ini kepada nenek. Pada Oma Lee. Terus Oma Lee akhirnya cerita. Sutikem dia dulu itu adalah istri muda dari kakekmu. Opa Ferry. Satikem mati dibunuh ketika ia dikejar-kejar di lantai 4. Siapa yang membunuh juga ga tau. Bisa jadi musuh opamu. Bisa jadi opamu sendiri. Iya. Terus si Oma itu bilang gini. Tetapi. Jangan pernah menyebutkan nama itu disini. Dia tidak suka namanya disebut-sebut. Dari tadi lu nyebut. Dari tadi pas lu nyebut. Dari tadi pas lu nyebut anjing. Satikem. Satikem. Sutikem. Gue kalo jadi satikem. Di pojok ruangan kayak. Maju ga ya? Maju kayak ini. Dipanggil ga ya? Terus juga kayak. Ada satu adegan yang anjing juga. Ada adegan kesurupannya wulan. Sampai terbang. Wah itu teranjing sih. Itu tuh menurut gue kayak. Aduh ini yang tau editor doang sih kayaknya. Jadi ada satu adegan. Pokoknya kayaknya tuh. Kalo di premiere itu. Ininya tuh ga nempel. Ga nempel sempurna. Jadi ada satu adegan. Masking ya? Iya. Jadi ada satu adegan tuh kayak. Lagi jaling ini. Tek tek hitam gitu. Ada kan? Hitam. Udah. Terus tiba-tiba adegan lagi ada tuh. Tek tek hitam gitu loh. Jadi sama ada adegan yang mereka mau bikin si wulan ini terbang. Jadi wulan ini kesurupan kan? Iya. Kesurupannya gini. Terbang gitu. Kakinya melayang. Kayak gorilla anjing. Kayak. Tapi maskingnya beneran ga rapi anjing. Terus terbang dia melayang anjing. Tapi beneran kayak. Kayak itu tuh kayak adegan Mortal Kombat. Coba kasih liat adegan Mortal Kombat klasik. Yang pas mau di Fatality yang lagi kayak gini-gini. Kayak gitu. Kayak adegan Mortal Kombat sebelum mereka di Fatality. Kan ada pusing-pusingnya begini dulu tuh. Iya iya iya. Tapi versi terbang ini versi terbang. Iya. Pokoknya warnanya kayak gitu. Warnanya kayak gitu. Green screennya ga masuk. Ga masuk kayak. Maskingnya ga rapi. Maskingnya ga rapi. Iya anjing lah. Terakhir. Eh bukan terakhir sih. Beberapa terakhir. Bapaknya pesugihan. Tetapi. Kok bangkrut-bangkrut juga? Nah itu dia. Apakah pesugihannya tidak mempan? Apakah pesugihan tidak mempan? Kalau tidak mempan ngapain diteruskan? Ngapain diteruskan ya? Padahal mamanya udah mati loh. Terus motif dia buat pesugihan tuh apa? Mamanya udah mati tetep aja ga kaya juga gitu. Bisnisnya masih ada gagal-gagal terus. Bisnis propertinya gitu. Ga dijelaskan juga si Bapak ini membuang pesugihan. Biasanya kan kayak ada orang yang. Aku udah ga mau ikut pesugihan. Dibuang pesugihannya. Baru tuh. Kesehatan pesugihannya balas dendam. Dibunduin-bunduin keluarganya. Ini mah engga. Berarti dari awal si Bapaknya itu kan meneruskan nih. Opa Ferry kan katanya. Betul. Ini pesugihan yang diteruskan. Berarti kan dari mereka berkeluarga pertama kali. Si Bapaknya itu udah pesugihan. Kok bisa bangkrut? Itu dia. Iya. Perjanjiannya apa juga dengan si Bud. Gendero-Ijo nya itu juga ga dijelaskan. Misalnya kayak. Kamu kasih aku satu tahun satu nyawa. Akan kuberikan kamu kekayaan. Ga ada. Ga ada juga perjanjiannya ga dijelaskan juga. Paling feeling gue ya. Kamu berikan aku satu nyawa setiap harinya. Kamu akan kuberikan kontur yang gede dan subur. Makanya Bapaknya tua-tua gitu masih bisa punya anak. Anaknya masih kecil. Iya kan? Itu. Perjanjiannya bukan duit sebenernya. Iya, iya, iya. Perjanjiannya kontur. Lu apa lagi? Ini kan Bapaknya mati. Terus di deket kuburan Bapaknya. Ada suara burung gagak. Kakak, Kakak, Kakak. Terus sabukulan sama cerita di atas. Masa kedengaran anjing? Ga ga gini. Ceritain deh. Ini masa dari bawah ke lantai empat. Masa suara burung gagak kedengaran anjing? Ceritanya Bapaknya mati. Bapaknya pun dikubur lah. Di kubur pun ga tau deh dikubur tuh dimana. Iya dikuburnya masa. Kalo kayak gitu. Kalo kedengaran kayak gitu. Itu berarti seolah-olah dikuburnya di halaman apartemen anjing. Ga tau deh Bapaknya tuh dikubur dimana. Jadi adegan berikutnya adalah malam harinya. Ada burung gagak itu zrrrt. Berdiri di nisannya si Bapaknya. Burung gagak itu bunyi. Kok, kok, kok. Di adegan berikutnya adalah adegan si Wulan lagi di apartemen. Kok Wulan Laura sama Citra? Laura sama Citra lagi di apartemen. Tiba-tiba Laura tuh di apartemen denger sama-sama ada suara burung gagak. Iya. Nah itu ga tau deh. Itu burung gagak yang dari kuburan Bapaknya. Iya. Kenapa suaranya nyampe tuh. Jangan-jangan tuh ada ini, ada benang gitu loh. Ada telepon benang. Panjong. Yang ujungnya ada kalengnya. Ujungnya ada kalengnya. Sampe sana gitu. Komunikasi. Kalo kayak gitu burung gagaknya ga cuma kakak-kakak doang dong. Ada gininya dulu. Tes, tes. Sampailah sekarang kita akan bahas scene ter-epik. Scene ter-epik. Sepanjang film horror yang pernah gua tonton ini paling epic. Kalo gua pikir adegan rapat di pesugihan itu udah epic. Udah epic. Kalo aku pikir adegan terbang Alana anak ratu iblis di atas kolam renang itu sudah epic. Udah epic. Iya. Dan kalaupun aku pikir adegan kurungan di iblis dalam darah itu sudah epic. Udah epic. Ternyata. Masih ada lagi. Aku salah disitu. Aku pun pikir adegan kuntilanak botak yang tiba-tiba jadi astronom membahas soal planet-planet. Aku pikir itu sudah epic. Ternyata. Ada lagi. Ada lagi yang lebih epic. Peloposan baru. Jadi ceritanya. Iya. Di ini udah akhirnya si bapaknya udah meninggal. Iya. Si mamanya udah meninggal. Tinggal lah si Citra sama si Laura. Tinggal hidup berdua. Nah, si Citra ini kan sakit. Tiba-tiba mukanya ada bintik-bintiknya. Iya. Bermerah-merah gitu. Bermerah-merah. Terus si Kakaknya bilang. Bentar ya Citra. Kakak kebawah dulu beli obat. Beli obat buat kamu. Buat kamu. Akhirnya pas Kakaknya naik set. Ilang ya Citra nya. Ilang. Si Citra nya. Udah. Diseret sama hantu. Citra nya sedang diseret sama hantu. Gunderwo ijo gitu kan. Terus Kakaknya cari-cari. Citra, Citra. Diseret sampai ke lift anjir. Iya. Citra, Citra. Dikejar, kejar, kejar, kejar. Dia pencetlah tombol. Dia kebawah. Nah pas dia kebawah. Dia ketemu sama satu orang pengemis. Bu minta uang. Saya lapang. Bisa pas gitu ketemu pengemis. Terus si Citra kayak gak ngomong. Ya udah dia kasih duit ke pengemis. Terus si ibu itu bilang. Terima kasih Kak. Kakak harus menolong adik Kakak. Adik Kakak sedang dalam bahaya sekarang. Kalau mau menolong dia. Dia ada di arah sana Kak. Iya. Adik kamu. Kayak gitulah. Adik kamu ada di arah sana. Cepet tolong dia. Dia sedang dalam bahaya. Terus si Laura lari kesana. Pas Laura lari. Si pengemis berdoa. Ya Tuhan. Tolonglah keluarga dia. Semoga dia selalu baik-baik saja. Diselamatkanlah. Kayak gitu-gitu. Diselamatkanlah pengemis gitu. Terus di sisi sana. Si Laura itu sedang digelendoti. Sama Genderoe. 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 Bukannya dibunuh langsung ya. Mamanya dibunuh langsung. Iya. Iya kan. Tapi si Laura cuma di gitu-gituin doang. Iya. Oh. Kayak di Sandra gitu lah. Iya. Terus pas lagi hoho begini. Adegannya tuh. Kepotong sama adegan yang tadi. Yang pengemis lagi baca doa. Iya. Pengemis lagi baca doakan. Ya Allah tolong. Iya. Bindungilah keluarga ini. Keluarga ini. Yang telah memberiku rejeki. Yang telah sangat baik. Memberiku rejeki. Tiba-tiba pas pengemis berdoa. Lukisan Genderoe yang ada di kamar Omali. Omali kebakar. Kebakar. Terus si Genderoe nya kayak. Oh. Hilang. Hilang. Terus. Tunggu ya. Emang udah selesai sampai situ? Anjing. Belum. Kalian pikir emang plot twist nya cuma itu doang. Enggak belum. Anjing. Genderoe nya hilang kan. Genderoe nya hilang. Terus Laura datang selamatin adegnya. Citra kamu gak apa-apa kan kamu gak apa-apa kan. Iya. Ini ceritanya di hutan. Entah hutan tiba-tiba ada hutan. Iya. Tiba-tiba ada hutan. Entah itu di hutan mana gak tau. Alam gaib kayaknya. Alam gaib gak tau. Tiba-tiba dari arah pohon. Keluar seorang pria. Kakek-kakek botak. Berpakaian serba putih pake sorban. Tiba-tiba kakek-kakek itu datang. Ini kameranya arahnya kayak gini ya. Posisinya kayak gini. Iya. Sampai abis posisinya itu cuma stand. Still. Kakek itu jalan. Terus kakek itu langsung bilang ke kamera. Sat. Janganlah bersekutu dengan iblis. Langsung abis. Langsung abis bilangnya bangsa. Engga. Sebelum abis si lauranya bilang gini dulu. Opa Ferry. Iya. Langsung abis. Opa Ferry itu kakeknya. Kakeknya yang memulai persekutuan dengan genderuwo itu. Iya betul. Jadi tiba-tiba. Baru muncul di akhir tuh si kakek-kakek. Si kakeknya cuma bilang gini. Janganlah bersekutu dengan iblis. Tangannya begini gue gak bisa lupa. Jangan. Jangan bersekutu dengan iblis. Iblis. Opa Ferry. Langsung set abis. Terus ada yang berikutnya adalah. Si Laura dan Citra naik mobil. Dari kemarin dong. Kan bisa pindah. Kan bisa pindah. Dari kemarin. Terus anjing tapi itu pengemi sakti itu. Kenapa gak dari awal aja dateng bangsa. Semudah itu kayak. Ini gimana ya penyelesaiannya ya kata penulis film ini. Nanti ada pengemis sakti aja nih tiba-tiba. Gara-gara dikasih duit dia doain dan dia ternyata sakti. Dia bisa membunuh genderwo itu bangsa. Eh paranormal itu aja yang katanya sakti. Gak bisa ngebunuh genderwo. Kalah sama pengemis nenek-nenek pake ciput anjing. Nenek-nenek pake ciput. Doanya lebih ampuh bangsa. Daripada paranormal yang udah berpengalaman berapa belas tahun. Gua tuh apa sih berpikir bagaimana ya. Proses brainstorming film ini gitu loh. Kayak maksudnya pas di akhir. Pas mereka liat tulisannya itu kayak gini. Kita tuh pengen masukin pesan moral. Tapi penonton kira-kira nangkep gak ya. Masuk terselubung dari film kita. Ini pesan moral kita baik loh. Yaudah biar penonton nangkep. Kita masukin aja oppo ferry. Langsung jor-joran bilang. Jangan bersukutu dengan iblis. Masalahnya cara dia. Munculnya itu. Eh sumpah ya demi Allah ini. Gua gabung demi Allah. Itu penonton seteater tadi kita nonton. Emang gak banyak sih penonton. Tapi sejumlah orang yang tadi datang itu pada ngakak anjing. Ketawa gitu. Jadi kayak. Karena scene itu begitu epiknya. Begitu anehnya. Begitu tololnya. Sampai membuat penonton tuh terhibur gitu. Ketawa bener-bener. Ketawa. Itu kayak. Cara dia mengucapkan. Janganlah bersukutu dengan iblis. Itu tuh kayak iklan-iklan. Kayak iklan-iklan mas pion anjing. Kayak iklan-iklan. Tinggal ditambahin bumper. Satu lagi dari bayi orang. Kayak gitu guys. Jadi kayak. Yaudah lah. Mungkin kita akan bahas. Apa yang terjadi berikutnya. Dengan seorang profesor. Dan ini adalah. Seorang profesor yang menekuni. Lukisan-lukisan gaib. Seorang pelukis gaib. Bila TV juga zaman dulu. Langsung aja kita panggilkan dia Profesores. Profesores. Hahaha boring. Bagaimana pendapat tuh overall tentang film ini? Film ini hanya sekedar kompilasi jam sekian murahan. Alur yang baru berulang-ulang. Dan setting waktu. tempat yang sama terus selama 100 menit 100 menit lho iya beneran catatan putih dulu disini sinetografernya menggunakan konsep the dry color the dry color apa tuh? jadi namanya gak ada deh jadi itu adalah konsep di opi dimana sepanjang 100 menit dia menggunakan lighting berwarna oranye dengan penuh kontras dan minim lighting di beberapa scene sehingga menghasilkan efek samping mulut dan tenggorokan penonton kering bagus iya dry color ini tuh kayak nonton film-film lu pernah nonton film resident evil yang di padang gurun kayak gitu warnanya kayak gitu warnanya resident evil monster hunter lah kayak film monster hunter extinction itu resident evil extinction ini anjing kalau catatan hitam AS catatan hitam aku agak gak suka dengan penulisan dialog yang berulang-ulang kalau kalian sadari seperti contohnya obrolan citra dan bapaknya citra bilang citra gak mau ke sekolah aku mau main boneka aja aku gak mau sekolah lalu ada juga ada juga obrolan bapak bapak si Tio Pakusodeo sama istrinya ah lantai 4 itu cuma mitos itu Feng Shui saya tidak percaya hal seperti itu saya tidak percaya diulang-ulang biar panjang biar selesai menit coy bagi aku overall film ini tuh menghibur dalam artian sesungguhnya baru kali ini gue nonton film horror ketawanya ngakak ya justru ketawanya ngakak gitu meskipun kayak udah ditakut-takutin tetap aja ketawanya ngakak gitu dan gue juga mau bilang good luck buat Yuki Kato semoga film ini tidak mengotori CV-nya Yuki Kato dan Mas Tio Pakusodeo dan juga si siapa yang jadiin Om Mali itu kan aktir senior juga ya semoga film ini gak mengotori karir kalian ya pilihan yang tepat buat Yuki Kato untuk tidak mempromosi film ini di IG-nya sendiri ya betul ya kalau gue jadi Kato mungkin gue akan melakukan hal yang sama juga gitu ya betul justru artisnya sendiri yang mempromosikan malah kita yang mempromosikan kalau kita sih bilangnya nonton wajib sumpah tapi gak bakal ada lagi loh kalian melihat fenomena kalau kayak gini tuh jatuhnya fenomena guys gak bakal ada lagi kalian temukan yang seperti ini gitu jadi film ini sangat menghibur tetapi karena kita menilain karena dari awal film ini tuh horror jadi gue tuh harus menilai film ini tuh secara horror movie gitu secara horror movie gak banget sih alur cerita berantakan kemana-mana ya udah bukan bubur yang ditumpahin ke sini ya ini tuh udah kayak sisa-sisa sampah di wastafel yang udah benyek-benyek gitu udah benyek-benyek udah ada kayak nasi, sayur gitu ya udah gak jelas bentuknya dimakan pun udah gak enak udah gak napsu gitu liatnya gitu ya 1-10 gue kasih 1 deh 1 itu hanya untuk mengapresiasi aktris dan aktor yang rela kita meluangkan beberapa minggu waktunya untuk syuting layanan masyarakat ini ya dari pondok pesantren untuk tidak bermain dengan iblis gitu tidak bersekutu dengan iblis jangan lupa tidak bersekutu dengan iblis tidak bersekutu dengan iblis entah dari pondok pesantren mana ini ya kalau Alpi overall terus 2 lah overall ini film yang menghibur gue gak pernah nonton film horror yang terhibur gitu bayangin gue nonton film horror yang sebenernya film horrornya ini tidak bercanda sama sekali tidak komedi sama sekali tapi gue bisa ngakak berarti kan gue terhibur ya gue juga merekomendasikan untuk kalian yang mungkin kalau ada di kotanya kalau mau terhibur juga ingin melihat fenomena film horror yang nggak melucu tapi lucu silahkan nonton film ini kita bisa ngakak walaupun filmnya tidak melucu itu kalau aku masih bisa apresiasi makeup kematian-kematian yang sudah dibuat dan cara penulis untuk memperpanjang scene sampai 100 menit jadi aku akan kasih rating wkwkwk per 10 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 oke filmnya mungkin sedang tanya di bioskop bisa kalian nonton saat kalian nonton boleh berdiskusi di kolom komentar karena gue lebih senang melihat orang yang nonton juga gitu jadinya kayak kita mempunyai jokesnya bareng gitu iya jokesnya itu sama dan kita mempunyai pandangan yang mirip lah mirip mirip atau berbeda gitu gue suka melihat kayak kalian mengutarakan pendapat soal film yang kalian kita review dan kalian nonton juga gitu jadi kalo yang udah nonton silahkan kalian tulis kolom komentar di bawah by the way mungkin kita akan ketemu lagi di film catatan si boy ya semoga bisa ketemu di catatan si boy atau di film susuk nanti di film susuk atau galaksi ya ntar kita lihat di film yang mana by the way jangan lupa juga dinonton revisi dan argumentative di komen alpi karena abis ini kita akan syuting revisi sampai ketemu di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax